Informasi dari Kabupaten Kudus akan mengawali perjumpaan kita di Nejawa Tengah hari ini. Banjir yang melanda Kabupaten Kudus semakin meluas. Posko darurat yang didirikan tak lagi bisa menampung pengungsi yang kian bertambah. Banjir yang sebelumnya menggenangi tiga desa di Kecamatan Jati, kini meluas ke empat desa di Kecamatan Undaan Kudus. Dua posko darurat yang disediakan pemerintah setempat tak lagi cukup menampung ratusan pengungsi. Banjir melanda sejak lima hari lalu. Lantaran gedung sekolah ikut rendam, kegiatan belajar-mengajar terpaksa diliburkan. Saat meninjau pos darurat, Bupati Kudus janjikan pelayanan maksimal bagi para pengungsi. Kendaraan jemputan bagi siswa juga disiapkan agar para siswa bisa ikut belajar di sekolah lain. Saya tidak ingin ada anak-anak besok tidak sekolah. Terus bagaimana solusinya saya siapkan kendaraan untuk jemput mereka bergabung di tempat sekolah lain. Jadi tidak ada lagi guru, anak yang karena wilayahnya kebanjiran mereka tidak sekolah. Sekolah tetap walaupun bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.